Intro Saya harap dengan semakin banyak dan berkualitasnya pelayanan kesehatan di IKN, masyarakat di IKN dan kota-kota lain di sekitar sekarang lagi tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Karena seingat saya hampir 2 juta masyarakat kita kalau sakit itu pergi keluar dan itu membawa uang keluar, capital outflow. Hampir lebih dari 100 triliun rupiah setiap tahun masyarakat kita membawa uangnya ke luar negeri hanya untuk berubat. Kita harapkan dengan berdirinya maya pada hospital di Nusantara ini, hal tersebut bisa kita kurangi sebanyak-banyaknya. Begitulah pesan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat memberikan sambutan di groundbreaking maya pada hospital Nusantara pada 1 November 2023. Pernyataan Presiden menjadi tantangan yang langsung dijawab oleh maya pada hospital. Dengan pengalaman di bidang kesehatan lebih dari 15 tahun, maya pada hospital akan hadir di ibu kota negara Nusantara. Rumah sakit bertaraf internasional ini akan dibangun di lahan seluas 1,1 hektare. Mengusung konsep green hospital, maya pada hospital akan selaras dengan visi IKN Nusantara sebagai Forest City. Dilengkapi dengan peralatan medis paling mutakhir, maya pada hospital Nusantara akan melayani masyarakat pada pertengahan 2024. Dengan daya tampung lebih dari 200 bed, maya pada hospital juga akan diisi oleh tenaga kesehatan berpengalaman dan dokter-dokter yang mumpuni di bidangnya. Untuk lebih meningkatkan kompetensi, maya pada hospital menjalin kerjasama dengan Changi General Hospital Singapore, National University Hospital Singapore, dan Apollo Hospital India. Dengan total lebih dari 1.200 bed, maya pada hospital telah hadir dan melayani masyarakat di enam lokasi. Di Tangerang, Banten, Jakarta Selatan, Bogor, Jawa Barat, Surabaya, Jawa Timur, dan Bandung, Jawa Barat. Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur semakin berkembang. Berbagai fasilitas sudah dibangun untuk mengejar target IKN yang harus beroperasi pada tahun 2024. Dan salah satunya adalah fasilitas kesehatan yang untuk tentunya kebutuhan masyarakat di IKN. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Dato Sri Tahir yang baru saja meletakkan batu pertama maya pada hospital di IKN. Bagaimana perjalanan dari Ibu Kota lama kita Jakarta ke IKN, Pak? Very exciting. Saya kira menyamankan dan menyenangkan. Menyenangkan? Iya dong. Iya, tentunya tadi kita juga bersama dengan Pak Tahir dari Ibu Kota lama ke IKN. Kita lihat di sini sebenarnya pembangunannya sudah banyak sekali ya. Ada beberapa groundbreaking yang kita saksikan bersama. Dan tadi Anda juga baru saja meletakkan batu pertama maya pada hospital. Kenapa IKN dan kenapa Anda meletakkan batu pertama di 1 November 2023, Pak? Jadi begini, bagi maya pada hospital ini yang ketujuh. Bukan yang pertama. Ada dua tujuan. Satu adalah untuk maya pada hospital sendiri, atau grup maya pada hospital ini, di kapital itu menjadi suatu legend sendiri. Legend bahwa kita mempunyai hospital di Ibu Kota. I think this is very important ya, untuk kita, untuk masa depan, jangka panjangnya maya pada hospital. Kedua adalah kita tidak hanya cover di IKN sendiri, tapi kita akan cover di utara, Ampenan, lalu timur, Balipapan, Semarinda, bawah, ada Banjarmasin, Palangkaraya. Jadi dia akan menjadi hospital, one of the best hospital in this region. Oke, one of the best hospital in this region. Tentunya kita juga ingin mengetahui apa saja nanti competitive advantage-nya untuk maya pada hospital sendiri, apakah memang sudah ada keunggulan teknologinya, ataupun SBM-nya, Pak? Ya, kita misalnya, kita di Bandung, kita adalah the first green hospital di seluruh Indonesia, number four in the world. Jadi kita tidak hanya segi pengobatan, tapi segi environment hospital juga menjadi satu, kita punya priority. Jadi kita di sini ini, sementara general hospital. Nanti kita sambil jalan, ini kan kita bikin dua fase. Fase pertama 200 kamar. Jadi fase kedua kita baru, biasanya baru masuk kepada core of excellency. Kita lihat, typical-typical disease di sini itu apa. Baik. Tentunya groundbreaking ini kan 1 November ya, Pak. Kalau misalnya kita lihat timelinenya, April 2024 sudah harus selesai semuanya, pembangunannya. Dan pada Juli 2024 ini sudah harus siap untuk melayani masyarakat sekitar. Nah, apakah timeline ini bisa diwujudkan, Pak? Bisa, pasti. Kita mean commitment. Jadi bulan 4 itu serah terima dari kontraktor, serah terima secara hardwarenya selesai. Lalu in between, kita paralel, kita sudah pesen kepada semua peralatannya maupun fasilitasnya. Jadi kita akan nanti akan paralel. Begitu kita serah terima gedungnya, kita isi dalam dua bulan. Lalu kita harapin akhir bulan Juni selesai, 1 Juli kita harapin insya Allah Tuhan memberkati, kita bisa buka secara operation full. Kalau timelinenya sendiri ini, apakah memang dikejar-kejar atau memang sudah direncanakan seperti itu? Kita yang ngejar kita sendiri. Jadi tidak ada yang mengejar kita, kita kerja sendiri. Kita mau ikut 17 Agustus di sini. Baik, 17 Agustus di IKN ya, Pak. Nanti jangan lupa undang CNN juga. Nanti akan kita lihat bagaimana Mayapada Hospital tentunya melayani masyarakat di IKN. Dan sebenarnya ada beberapa, mungkin tidak sedikit begitu ya, masyarakat yang pesimistis terhadap IKN sendiri. Tapi kenapa Mayapada Hospital ataupun Mayapada Group confident di IKN? Saya selalu mengatakan ya, kalau kita sudah pesimis, kita jangan nikah, jangan punya anak. Anak kita lebih pesimis lagi nanti. Kita selalu harus memiharapkan. Dan saya sudah kedua kali ke sini. Saya lihat, it will be the most beautiful city of the Indonesia. 2000 hektare lebih, infrastrukturnya semua, desainnya, so beautiful. Jadi itu adalah suatu encouragement untuk kita. Baik, apa saja tantangannya untuk membangun rumah sakit di IKN sendiri, Pak? Di IKN ini enggak ada tantangan apa. Pihak otoritas mendukung sepenuhnya ya, penjabat yang mendukung sepenuhnya. Jadi make it everything easier, lebih mudah. Jadi saya tidak merasa ada challenging apa-apa. Tidak ada challenging ya, tapi Pak Jokowi sendiri juga sudah pernah menyampaikan begitu ya. Di beberapa acara, dia menyindir ASN-nya sendiri. Oh, kalau misalnya ASN tidak dikasih insentif, tidak mau pindah ke IKN. Nah, kalau misalnya Maya Apada sendiri tidak merasa ada tantangan seperti SDM, apakah nanti memang nakesnya, dokternya mau dipindahkan ke IKN, Pak? Saya kira enggak ada masalah, karena tadi saya bilang kan, bukan hanya khusus untuk IKN. Untuk Kalimantan Tengah, Timur, Utara, dan Selatan. Jadi saya kira very broad view, broad area. Jadi dia untuk IKN sendiri. Jadi saya kira dokternya akan sangat senang hati ke sini. Baik, jadi untuk kebutuhan SDM juga akan memandai. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Mereka ada fasilitas mengenai tenaga kerja ya, jadi insentifnya sangat bagus. Insentifnya seperti apa, Pak? Ya, mereka dipersilahkan. Boleh pindah ke sini, praktek di sini. Tapi ada mungkin dari Maya Apada Hospital akan menawarkan insentif yang lebih untuk dokter-dokter dan juga nakes yang akan ditugaskan di IKN. Seperti rumah sakit yang lain lah. Ya, tidak ada yang khusus. Tidak ada perbedaan. Baik. Kami juga mengetahui bahwa Maya Apada Hospital nantinya akan berkolaborasi dengan pihak Apollo India. Salah satu. Salah satunya. Kita kerjasama Apollo, kita kerjasama Singapore, NUH. National University of Hospital. Sudah lama, sudah 10 tahun kita kerjasama. Jadi tidak mendapatkan kesulitan untuk kerjasama. Baik, jadi ada beberapa yang memang akan kerjasama dengan Maya Apada Hospital. Dari segi semuanya, teknisnya, kedokterannya juga akan dibantu. Kedokteran jenderal kita tidak perlu. Banyak untuk misalnya sicknesses, disease-disees atau untuk research, untuk exploring ya. New, menghadapi new, tantangan baru punya penyakit ya. Nah, kita baru kerjasama. Baik, Pak. Jadi total investasinya di IKN ini untuk Maya Apada Hospital berapa? Yang saya dengar dari anak saya, itu kira-kira 500 miliar. 500 miliar, Pak. Jadi nanti yang akan menjadi number one man di Maya Apada Hospital IKN ini adalah? Dari dulu, bukan saya. Dari dulu memang putra saya. Putra saya, Jonathan Tahir. Jonathan Tahir, ya, Pak. Oke, Pak. Jadi mungkin harapannya untuk Pak Jonathan Tahir? Oh, sebagai orang tua, pasti selalu mengharapkan generasinya lebih baik dari generasinya yang lain. Saya kira itu umum bagi semua orang. Oke, Pak. Tentunya rumah sakit yang mengemban nilai kemanusiaan ini juga harus dipandang sebagai institusi bisnis, begitu ya, Pak. Kalau misalnya tadi Bapak sudah menyebutkan investasinya 500 miliar rupiah, bagaimana dengan return of investment-nya? Jadi begini ya, rumah sakit tidak bisa dijalankan gabungan. Jadi antara komersil dan sosial, kalau ini digabungkan di satu rumah sakit, menurut saya rumah sakit itu akan gagal, susah berkembang. Nah, saya pisahkan. Dari mulai start kita, Maya Apada Hospital, kita pisahkan. Kalau hospital, kita running as komersil. Tetapi kita ada namanya Tahir Foundation. Kita yang membantu yang kurang mampu, kita yang membantu yang misalnya telat bayar BPJS, kita bantu segi sananya. Jadi tujuan daripada pemilik tercapai, tetapi secara operasi dia jalan dengan baik. Baik, jadi ada target kah kapan harus mencapai break-even point? Rumah saya kan biasanya 5-7 tahun. Saya kasih masukan kepada perusahaan saya diri, ya, karena mereka yang akan investasi. Jadi saya sangat yakin dan saya lihat sangat clear dari sudut saya. Maka itu saya yakinkan kepada partner-partner kita, this is very good investment. Terima kasih telah menonton! Nah, kalau misalnya kita lihat memang ini adalah kota administratif ke depannya. Dan banyak sekali kepala negara dan juga dube seperti perwakilan dari negara-negara lain akan tinggal di IKN sendiri. Apa sebenarnya misi dan visi dari Maya Apada Hospital? Maya Apada Hospital tadi diulangi, kita tidak ada namanya misi-visi yang khusus. Kita misi-visi kembali kepada sebuah fasilitas kesehatan. Ini kita harus tidak bisa keluar di sana. Karena kita bukan satu usaha politik tidak. Kita jalankan saja, kita menawarkan suatu servis kesehatan yang baik. Selain servis nanti ke depannya yang akan ditawarkan oleh Maya Apada Hospital, tentunya pemerintah juga mengimbau untuk menggandeng masyarakat sekitar untuk ikut serta di Maya Apada Hospital ataupun nanti rencana proyek-proyek infrastruktur yang lainnya. Bagaimana Maya Apada Hospital nantinya menggandeng masyarakat IKN? Ya, kita pertama perawat misalnya. Kita akan melatih perawat. Perawat itu salah satu faktor penting di dalam kesehatan. Itu satu yang kita bisa tawarkan kepada daerah sini. Kedua, jelas adalah pekerjaan yang non-medical. Ya, itu yang bisa ditawarkan. Baik. Tentunya tujuan mulia Ibu Kota Lama dari Jakarta pindah ke Ibu Kota Nusantara. Ini adalah tentunya kesejahteraan dan juga ingin ada misi dan visi ke depannya untuk pemerataan terutama bagi Indonesia Timur ya Pak Tahir. Nah, bagaimana dengan akses kesehatan untuk masyarakat menengah ke bawah? Apakah nanti Maya Apada Hospital juga bisa melayani seluruh kalangan masyarakat? Ya, kita akan menawarkan. Kita akan juga masuk ke BPJS. BPJS memang ditargetkan untuk membantu, mendukung yang kurang mampu, yang kurang beruntung. Jadi kita komprehensifkan di BPJS. Jadi saya kira sudah lengkap ya. Sangat komprehensif. Sangat komprehensif. Semuanya ada BPJS dan juga asuransi kesehatan. Dan tentunya isu kesehatan tidak hanya ditangani di rumah sakit saja ya Pak Tahir. Ini banyak yang butuh penanganan kesehatan tapi terkendala dengan mobilitas. Bagaimana Maya Apada mengakomodasi kendala-kendala tersebut? Ya, kalau mobilitas ya kita harus lihat daripada lokasi kita. Lokasi kita ya untuk sekitar sini mobilitas akan tidak ada masalah. Tapi untuk di luar ini, misalnya tadi kita bicara balik papan sama rendah, kan akan terjadi tol ya. Nanti akan dilengkapi tol. Jadi akan memudahkan tidak ada kesulitan dan akses. Tidak ada kesulitan dan akses? Ya, maka itu kita putuskan di sini. Apakah ada keunggulan nantinya plan-plan dari Maya Apada Hospital, dari hospital-hospital yang lain yang sudah juga meletakkan batu pertama di IKN sendiri? Tidak ada yang khusus menurut saya ya. Karena tadi saya menyentuh bahwa core of excellence-nya nanti tahap kedua. Baru kita tahu setelah kita mengalami, menjalankan semua. Kita tahu bahwa keadaan ini, daerah ini khusus penyakit apa. Ada daerah penyakit ini lebih diunggulkan, ada yang penyakit ini lebih luas. Jadi kita nanti lihat setelah kita sampai jalan. Baik. Tentunya kalau misalnya kita lihat tadi Maya Apada Hospital sudah banyak berkomitmen kepada IKN, tapi Maya Apada Group sendiri banyak sekali lini usaha lainnya. Apakah nantinya Maya Apada Group juga akan investasi di bidang lain di IKN? Belum kepikir. Kita konsentrasi di hospital dulu. Baik. Tetapi IKN tentunya banyak potensi juga ya. Oh ya. Banyak sekali dari investor asing juga sudah masuk ke IKN. Dan bagaimana sebenarnya Pak Tahir melihat potensi IKN ini sendiri? IKN ini kita akan buktikan, akan saksikan ya. Visionary daripada Bapak Presiden Pak Jokowi. Bahwa ini suatu legacy yang luar biasa. Indonesia harus bangga ya kita punya IKN. Ya, 2000 hektare lebih. Pertama saya hadir sini dijemput dengan debu. Tetapi saya tidak terpengaruh debunya. Saya melihat dia punya desain, dia punya cara kerjanya. Saya bilang sama diri sendiri dan keluarga saya dan teman-teman. IKN will be the most beautiful city of the Indonesia. You have to trust me. Iya. Saya juga pernah ketemu dengan beberapa rekannya Pak Tahir juga. Dan mereka juga sudah ikut, mengikuti jejak Pak Tahir begitu ya. Investasi di sini ada yang mau bikin pabrik air, seperti itu. Nah, bagaimana Anda mengajak investor-investor lain untuk melihat potensi di IKN? Saya gini, selain kita mengajak investor sendiri juga harus bisa dengan, jangan jelas ya, dengan jernih secara dari commercial side ya. Mereka harus melihat bahwa inilah another new opportunity ya untuk investor. Saya himbok baik itu asing maupun dari Cina maupun dari Timor Tengah. You have to come in now. Ya, ini you trust me ya, saya diperingatin bahwa sini debunya banyak. Tapi saya tidak pengaruh debunya. Saya ingin melihat apa sih yang terjadi IKN. Setelah pertama saya mampir, lalu saya pulang, saya cerita kepada keluarga saya dan teman-teman. You have to know that this will be the most beautiful city of Indonesia. Ya, pastinya banyak investor akan bertanya kepada Pak Tahir. Bagaimana dengan kondisi politik ke depannya? Saya kebetulan bukan orang politik ya, jadi tidak bisa kesempatan. Pak Tahir kan one team press, Pak. One team press itu bagaimana tuh? One team press cuma membantu, memberikan nasihat, mengakut beberapa prioritas Bapak Presiden. Tapi kita tidak main di politik. Ya, tapi harusnya, pastinya kalau misalnya kita lihat IKN ini kan sangat berkolerasi dengan situasi politik ke depannya. Bagaimana Anda melihat nantinya ke depannya apabila politik ada gejolak, apakah IKN ini juga akan ikut bergejolak begitu Pak? Begini, Megi, IKN itu siapapun lain dari pemimpinnya, presidennya, gubernurnya, bupatinya, bahwa ini bukan hanya dilihat dari segi ini adalah misioneri dari Bapak Presiden. Bahwa inilah kebanggaan orang Indonesia di sini. Nah, cara lihatnya harus di sana. Jadi ini adalah momentum yang sangat tepat untuk masuk ke IKN saat ini. Apakah masih murah, Pak? Saya tidak tahu, saya tidak lihat murah atau mahalnya. Saya melihat bahwa kita kalau dagang itu kan bukan lihat murah hari ini, besok mahal enggak. Itu deal maker, spikulator. Kami tidak. Jadi kita hanya invest untuk jangka panjang. Jadi kita merasa very confidence bahwa it will be very good investment opportunity for everybody. Not only for me, untuk orang asing. Saya himbaw Singapura, Malaysia, Cina, Timur Tengah harus masuk segera. Wow, kalau misalnya mancanegara semuanya masuk ke IKN, jadi perusahaan Indonesia sendiri ataupun BUMN Indonesia ini harus bersaing gitu ya? Bisa bekerja sama, kolaborasi, gitu. It is good untuk menciptakan nilai tambah. Baik, jadi nanti pastinya masyarakat terutama diuntungkan. Terutama untuk masyarakat IKN sendiri, masyarakat Indonesia semuanya akan diuntungkan untuk proyek IKN ini ya, Pak? Dan kita bangga, kita Indonesia punya IKN. Baik. Kalau misalnya dari Pak Tahir sendiri, waktu pertama kali planning IKN ini, apakah memang sudah kasih masukan ke pihak pemerintah? Bagaimana harus membangun IKN-nya? Saya kasih masukan kepada perusahaan saya dulu. Ya, karena mereka yang akan invest. Jadi saya sangat yakin dan saya lihat sangat clear dari sudut saya. Maka itu saya yakinkan kepada partner-partner kita, this is very good investment. Baik. Kalau misalnya kita lihat, Bank Mayapada itu juga salah satu, boleh dibilang, competitive advantage dari grup Mayapada sendiri. Apakah nanti ke depannya juga akan menambah investasi di IKN? Ya, investasi yang cuma cabang saja. Bukan satu investasi yang besar. Baik. Kalau misalnya investor yang besar hanya Mayapada Hospital saja? Ya, ya. Untuk sementara ini juga. Sementara ini. Kalau realistik kan bukan bidang kita. Baik. Nah, Pak Tahir, saya mau tanya, Pak. Kalau misalnya Bapak jadi One Team Press, apakah juga akan pindah ke IKN, Pak? Nah, itu saya nggak tahu. Kan kita akan ikut aja pengaturan pemerintah. Ya, kita nggak punya hak. Mau pindah atau nggak pindah. Nanti terserah segnek yang menentukan. Baik. Jadi kalau misalnya mau pindah ke IKN, nanti Bapak juga harus bawa keluarga, istri, cucu, anak semua ke IKN atau bagaimana, Pak? Ya, soalnya ini juga banyak nih. Karena kita punya One Team Press yang jatuh tempo sudah tahun depan. Ya, ini jawaban Bapak penting loh. Soalnya banyak sekali nanti akan mengikuti. Tapi kalau penjabat, ya penjabat memang tugasnya sehari-hari ini harus pindah ke sini. Jadi bukan mikirnya sini enak atau nggak enak. Itu emang sudah you jadi penjabat, you jadi pegawai negeri, ya itu emang sudah tugas kewajibannya. Kami baru sebulan nih, hubungan sama IKN. Mereka sangat kooperatif, sangat mendukung apa yang kita butuhkan, sedapat mungkin tidak melanggar peraturan, mereka akan dukung. Jadi itu tidak benar. Tidak ada birokrasi yang mempersulit, tidak ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, tapi tentunya IKN ini sendiri, kalau misalnya kita lihat lingkungannya hijau, tidak ada polusi, pastinya juga akan menjadi salah satu kota yang terdepan di Indonesia. Terindah! Terindah dan terdepan? Yes, terindah. The most beautiful city of Indonesia. Baik, Pak Tahir mungkin pesan-pesan untuk semua pemirsa di rumah, bagaimana melihat IKN yang masih pesimis mungkin melihat IKN ini, apa saja pesan-pesan Anda untuk mereka? Ya, jadi kita ini saya menghimbau para pendengar, kita tidak gunakan pesimis, kecewa, atau hopeless. Kalau kita hopeless, kecewa, saya lanjutkan jangan nikah, jangan punya anak. Kalau kita sudah hopeless, lagi-lagi anak kita. Jadi saya selalu menganggap bahwa di dalam semua fenomena selalu ada opportunity, di dalam semua fenomena selalu ada nilai tambah. Miracle-miracle akan terjadi. Tinggal tanya Anda berdiri di mana? Baik, kalau misalnya berdiri memang masih sedikit tidak percaya, tetapi juga masih ingin berkontribusi kepada negara, ini bagaimana Pak, kalau misalnya untuk pesan-pesan untuk anak muda? Ya, kalau sedikit itu bisa dimengerti lah, namanya dinamika ya. Tapi saya mau cerita sebuah filsufat, saya. Manusia itu tergantung Anda berdiri atau duduk di mana. Kalau Anda duduk di tempatnya pinggirnya api, Anda cuma jadi bahan bakar. Anda kalau duduk di meja, Anda menciptakan kayu sebagai furniture, nilai tambahnya lain lagi. Tapi Anda kalau di tangan sebuah artis, Anda diukir menjadi suatu artwork, itu bisa taruh di museum. Sekarang tergantung Anda mau letakkan dirimu di mana. That is important. Saya ingin tidak mau meletakkan saya di pinggirnya api menjadi bahan bakar, itu valueless. Saya ingin menciptakan nilai tambah. Jadi untuk menciptakan nilai tambah ini... Ini bergantung di mana Anda berada di mana. ữ di IKN untuk menciptakan nilai tambah di IKN. Dan tentunya untuk, saya juga pernah dengar beberapa informasi begitu ya Pak, ada beberapa investor yang mau masuk ke IKN, tapi sepertinya ini agak sulit begitu ya, LOI-nya sendiri aja sepertinya susah keluar. Nah, saya harus koreksi nih. Kami baru sebulan nih hubungan sama IKN. Mereka sangat kooperatif, sangat mendukung apa yang kita butuhkan, sedapat mungkin tidak melanggar peraturan, mereka akan dukung. Jadi itu tidak benar. Tidak ada birokrasi yang mempersulit, tidak ada. Baik Pak, tadi Bapak juga sudah menyebut upacara negara tanggal 17 Agustus akan dilaksanakan di IKN pada tahun 2024 nanti. Nah, sebenarnya planningnya seperti apa Pak? Nanti di sini ada fasilitas apa saja waktu tahun 2024? Saya tidak tahu, itu mesti tanya IKN ya. Baik, tapi pastinya mayapada hospital berdiri di sini ya Pak? Baik, tentunya kita juga ingin melihat bagaimana mayapada di daerah lainnya. Seperti itu Pak, apakah bisa kasih kita gambaran sedikit terkait? Kita kan sekarang ada di Tanggrang, Bogor, Bandung, Surabaya. Iya kan? Kita memang target kita, paper hospital itu akan menjadi big hospital. Kita operate di sementara di kota-kota yang besar. Ini untuk next few years kita punya arah. Iya Pak, nah saya ingin kutip ya, Presiden Jokowi pernah bilang IKN adalah proyek terbesar di dunia saat ini. Begitu ya. Nah, Presiden juga pernah bilang bahwa mereka yang berinvestasi di IKN ini bukan lembaga sosial, pasti cari untung besar. Nah, untungnya bisa berapa besar Pak? Saya tadi ulangi bahwa mengerjakan hospital itu bukan mau cari untung besar. Ini secara keseluruhan aja Pak? Oh, keseluruhan. Keseluruhan ya mesti tanya investor yang lain. Saya kira semua bisnesmen ya ingin untung yang besar. Saya kira wajar aja. Pandangan Pak Tahir aja Pak, mungkin secara keseluruhan IKN ini potensinya seperti apa? Bagus, saya kok mana yang bagus ya menurut saya? Karena Pak Presiden kan sudah bilang ya, Presiden Jokowi Dodo sudah bilang ini adalah proyek terbesar di planet saat ini. Setuju. Ya, jadi karena dia besar, berarti bigger opportunity. Maka saya mengimbau, gitu. Sekarang kita coba lihat yang lebih pragmatis. Di dunia ini sekarang sementara selain Indonesia, negara mana kira-kira yang ada opportunity to invest? Amerika babak belur. Inggris, zombie ekonomik babak belur. Eropa mengarif dua, crisis makan dan crisis energy. Cina lagi slow down. Rusia lagi perang. Hanya kita bicara Asia. Asian khususnya. Kalau kita bicara Asian, you tidak boleh tidak bicara Indonesia. 280 million, stability, beautiful country, rich resources. Jangan seperti Amerika. Amerika pemerintahnya bangkrut, rakyatnya miskin, yang kaya lebih kaya. Indonesia tidak kita mengandut Pancasila. Pemerataan, keadilan itu yang kita tekankan. Maka itu Bapak Presiden salah satu kenapa buat di sini, itu juga menyakut pemerataan. Menciptakan suatu pusat ekonomi baru selain di Jawa. Saya pikir ini, kita harus menghargai itu. Tapi bagaimana dengan investor-investor lain yang sudah mungkin invest di pulau-pulau lain? Apakah ini memang keputusan? Pulau lain di Indonesia? Ya, di Indonesia. Oh iya? Pulau lain kan ada yang menyakut resources, natural resources. Itu nggak bisa di sini. Kalau misalnya dia mau kerja nikel, ya di Indonesia Timur, di mana itu Sulawesi. Itu karena resources-nya. Tapi investasi yang lain bisa. Orang bisa investasi hotel, investasi ada perairan, investasi turisme. That's a lot of things. Jadi memang kita harus fokus investasinya di Indonesia. Dan manca negara semuanya juga sudah menyorot Indonesia. Iya. Iya kan? Jadi tadi Anda juga sudah menyebut banyak sekali negara yang akan masuk ke IKN. Ada China, ada tadi India juga sudah. Middle East, India. Middle East. Hari ini Dubai si India datang. Lalu Apollo, the largest healthcare, private healthcare in India. Ada di sini. Ya, orang India kan paling, dia punya ini apa? Smelling skill-nya tinggi ya. Smelling apa nih? Ada tahu, ada minyak wangi. Smelling cuan. Ada minyak wangi, ada apa, fragrance ya. Think up. Baik. Tapi tentunya tadi Anda juga sudah menyebut, jangan menyebut bersaing begitu ya. Iya. Berkolaborasi. Iya, berkursus sama. Tapi harusnya kita juga harus mengutamakan, mengupayakan SDM lokal dan juga semuanya produk-produk lokal. Iya. Atau brand lokal, Mayapada. Bagaimana Mayapada bisa bersaing dengan brand Mayapada ini bersaing dengan nantinya brand-brand manca negara lainnya? Di bidang mana? Di bidang kesehatan kita nggak ada kekhawatiran. Bidang kesehatan ya. Kita sama-sama ingin memberikan suatu services kesehatan kepada publik. Nah, ini ada kekuatan di solam ini, kekuatan di Mayapada ini. Tapi akhirnya membawa keuntungan untuk pasien. Baik. Tentunya nanti harapan untuk semua pasien yang... Disembuhkan. Disembuhkan oleh Mayapada Hospital seperti apa, Pak? Semua hospital punya kewajiban untuk menyembuhkan pasien. Tidak hanya Mayapada Hospital. Nanti layanan BPJS-nya seperti apa ya, Pak? Oh, kita selalu lancar baik. Iya, soalnya banyak juga ya masyarakat. Baik, baik, baik. Menengah ke bawah di sini tentunya yang membutuhkan, begitu ya. Kita mau Mayapada Hospital begini. Ini pakai BPJS, ada yang di-cover, ada yang nggak di-cover. Tapi kalau ini tidak mampu, yang nggak di-cover, di-cover oleh TIE Foundation. Baik. Pak, secara gambar besar, bolehkah Anda gambarkan nantinya IKN ini populasinya seperti apa? Dan ke depannya nanti mungkin, tadi Anda juga sudah menyebut, ini akan menjadi Green City, begitu ya. Bagaimana nanti populasinya yang akan dipusatkan di IKN ini seperti apa, Pak? Saya betul-betul tidak punya kemampuan untuk menjawab pertanyaan. Karena saya bukan di bidangnya itu. Baik. Oke, tentunya Mayapada ini sangat concern ya, kepada isu kesehatan global seperti pandemi COVID-19 kemarin. Saya juga ingat Mayapada Group juga mendistribusikan vaksin, begitu. Apakah nantinya ke depannya juga ada planning untuk sentra vaksin di IKN? Menurut ahli-ahlinya, the future yang bisa destroy, bisa mendamage manusia itu dua, bakteri dan virus. Ini menurut ahlinya, dua ini. Maka itu semua peneliti, semua research, semua healthcare yang berkait-kait, kita perlu concern dua hal. Virus sama bakteri. Iya, terus berubah. Dan obat juga terus berubah. Jadi kita adu cepat-cepatan. Oh, begitu ya, Pak. Iya, Pak. Adu cepat-cepatan. Ini saya jadi teringat tadi, Bapak bilang satu bulan begitu ya, ngurusin izin dan lain-lain. Jadi, sekarang ini kan bulan baru saja November. Bapak memutuskan untuk investasi di IKN ini waktu bulan apa, Pak? Oh, investasinya sudah setahun yang lalu sudah berpikir ya, tapi putusan konkretnya itu sebulan yang lalu kita bergerak. Sebulan yang lalu. Dan kalau misalnya kita lihat timeline ini padat sekali ya, Pak. Pak Tahir nanti bisa berapa kali nih harus bolak-balik ke IKN? Kan nggak perlu harus sayangnya, tapi timnya, managementnya sering. Kita management sudah ketiga kali di sini. Tiga kali. Dalam satu bulan. Dalam satu bulan untuk kontrol semuanya. Lalu, jurnalist khususnya CNN harus sering-sering ke sini. Sering ke sini ya, Pak. Baik, Pak. Kita akan siap hadir, Pak, tentunya. Nanti di IKN sendiri kapitalisasinya ini market share-nya, Pak Tahir bisa dapat berapa, Pak? Kita tidak lihat dari market share-nya. Kan beda penanganan penyakitnya. Mungkin core of excellence-nya MyPath Hospital bidang ini. Mungkin Selawam ini, mungkin Hemina ini. Mungkin Hemina lah ya, lebih pragmatis ya. Jadi Selawam ini kan belum ada. Jadi, saya kira saling mengisi ya. Mungkin Hermina dikuat-kekuatan mungkin di anak-anak, di ibu-ibu, kita kekuatan di General Hospital, abdomen ya, internis. Itu gitu aja. Saya kira tidak bersaing. Kami percaya diri. Kami sudah mempunyai pengalaman di mana kami sudah mempunyai enam rumah sakit. Jadi, kami akan membawa pengalaman tersebut ke sini. Dan kami memastikan dengan bantuan juga dengan paner-paner kami dari asing ini, saya yakin bahwa kami bisa melayani yang terbaik bagi bukan hanya ASN dan juga masyarakat di sini, tapi juga dari tamu-tamu luar negeri. Memastikan bahwa setiap tamu luar negeri yang datang ke KN, bahwa kebutuhan kesehatan mereka pasti akan terpenuhi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik Pak Jonathan Tahir, baru saja meletakkan batu pertama untuk Mayapada Hospital di IKN. Apakah Anda bisa menggambarkan seperti apa nantinya Mayapada Hospital di IKN ini? Iya. Sekarang Mayapada Hospital terletak di tanah 1,1 hektare. Dan yang kita lihat di belakang ini, di mana sekarang masih ada pohon-pohon, di sanalah rumah sakit kami akan berada. Di mana nanti juga akan ada gradasi dan di sini, di bawah sini, bakal menjadi drop-off dan entrance daripada Mayapada Hospital Nusantara tersebut. Baik, 1,1 hektare. Nanti ada fasilitas seperti apa aja? Di sini bakal menjadi rumah sakit tipe B dengan kapasitas 200 tempat tidur. Di sini akan menjadi rumah sakit yang komplit, di mana semua fasilitas akan ada semua. Karena kami targetkan bukan hanya ASN dan juga masyarakat sekitar, tapi menjadi satu pusat tarikan, daripada pusat kesehatan tarikan kepada masyarakat seluruh Kalimantan. Baik, keunggulan Mayapada Hospital sendiri seperti apa? Iya. Di sini kita akan fokuskan di mana ada kardio, onkologi, neurologi. Tapi kami lihat juga di sini ada kebutuhan apa secara lokal. Satu yang kami lihat adalah ibu dan anak. Kemenang besar bisa juga kami sajikan di sini. Kemudian masalah ortopedi. Karena di depan kami itu pas adalah PSSI punya training center. Jadi di sana mungkin banyak cedera. Jadi menurut saya ortopedi juga cocok di sini. Dan kedua, kami harapkan dengan partnership kita dengan rumah sakit-rumah sakit internasional. Dan harapan kami ke depannya di mana RU Kesehatan sudah lewat, sudah terbit. Di mana dokter asing juga bisa praktek. Saya harapkan bahwa mereka juga bisa praktek di IKM tersebut. Baik, tadi Anda menyebut kebutuhan lokal begitu ya. Nah ini juga berkolerasi dengan BPJS Kesehatan. Apakah nantinya Mayapada Hospital juga akan mempunyai layanan BPJS Kesehatan? Mayapada Hospital pasti akan melayani BPJS Kesehatan juga dan tengah kerja di IKM tersebut, di Nusantara. Baik, tadi Anda menyebut juga akan ada kerjasama dengan berbagai pihak mancanegara. Apa saja kerjasama yang akan? Jadi selama ini kita sudah kerjasama dengan National University Hospital dari Singapura. Yaitu merupakan rumah sakit pemerintah yang mungkin salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Kami juga berkerjasama dengan Apollo. Yaitu rumah sakit swasta terbesar di India dengan 80 rumah sakit. Kita sudah ada agreement dengan mereka berdua, di mana kita ada technical assistance, kita juga mengirim dokter, kita juga mengirim perawat di sana, supaya training di sana. Supaya mereka bisa balik ke Indonesia dan mempunyai keterampilan yang lebih baik lagi. Baik, nantinya kami lihat di sini tentunya menjadi kota administratif, di mana banyak sekali kepala negara juga akan berkunjung di IKN. Nah, apakah Maya Pada Hospital sendiri confident dengan layanan-layanan yang akan melayani semua tentunya kepala negara dan juga mungkin ada Dubas juga. Yang tadi juga kami lihat sudah hadir, di sini ada Dubas India juga. Apakah nanti Maya Pada Hospital sudah ready? Kita melihat timelinenya ini cukup padat ya Pak Jonathan. Dari sekarang 1 November nanti sudah harus ready untuk melayani masyarakat sekitar dan juga kepala-kepala negara di sini pada tanggal Juli 2024. Bagaimana timeline ini? Kami percaya diri, kami sudah mempunyai pengalaman di mana kami sudah mempunyai 6 rumah sakit, jadi kami akan membawa pengalaman tersebut ke sini. Dan kami memastikan dengan bantuan juga dengan partner kami dari asing ini, saya yakin bahwa kami bisa melayani yang terbaik bagi bukan hanya ASN dan juga masyarakat di sini, tapi juga dari tamu-tamu luar negeri. Memastikan bahwa setiap tamu luar negeri yang datang di IKN, bahwa kebutuhan kesehatan mereka pasti akan terpenuhi. Pak Jonathan, apakah Anda juga sudah melakukan riset begitu ya, kebutuhan lokal, ada kemungkinan mungkin ke depannya apa saja yang harus difokuskan? Ya, di sini biasanya kebutuhan lokal itu rata-rata di setiap daerah itu hampir yang sebagian besarnya mirip-mirip. Jadi seperti saya ngomongkan, pasti ada kebutuhan jantung, kebutuhan syaraf, biasa buat diabetes, itu pasti yang utama-utamanya. Tapi juga seperti saya katakan, kita lihat juga bagaimana lokal, misalnya ortopedi, ibu dan anak, itu menurut saya yang menjadi satu area yang menurut saya cukup ada potensi juga. Baik. Ya, Pak Jonathan, tadi kita juga sambil melihat kawasan IKN ini besar sekali begitu ya. Kenapa Mayapada Group memilih lokasi ini? Ya, menurut saya ini lokasi yang sangat strategis, di mana banyak jalan utama di sini semua, dan kedekatan juga ke pusat, yaitu istana negara pun juga lumayan dekat. Kita, saya dengar tadi jaraknya sekitar 700 meter daripada istana negara. Saya lihat jadi menjadi tempat yang sangat bagus, dan di belakang ini semua nanti ada tempat tinggal ASN semua. Jadi di sana akan dibangun perumahan-perumahan, apartemen buat ASN juga. Jadi menurut saya ini ada komunitas yang cukup bagus nanti ketika ini semua sudah jadi. Baik, jadi istana negara di sebelah sana, lalu ASN perumahannya ini. Iya, dan di belakang kita itu PAS adalah PSS, yang punya training center. Wow, jadi kalau misalnya ada, mungkin ada yang... Cedera. Ya, latihan cedera, mungkin bisa langsung ke Mayapada. Bisa langsung ditandu ke Mayapada seberang jalan. Baik, kalau misalnya kita lihat, salah satu kendala ataupun tantangan untuk rumah sakit ini adalah bagaimana mengirimkan kemudahan mobilitas untuk warga-warga yang sakit begitu ya. Apakah nanti ke depannya sudah ada planning tersebut? Iya, kita pasti akan juga jemput bola. Mastikan kita juga akan marketing kepada kota-kota sekitar untuk memastikan bahwa mereka aware bahwa di KN ini ada Mayapada Hospital dan kita pun juga bekerjasama dengan rumah sakit-rumah sakit internasional. Supaya mereka misalnya kota di Balikpapan, di Samarinda, mereka pun bisa datang ke sini bagi pasien-pasien dan warga-warga di sana. Apakah Anda sudah menghitung ya, tadi saya sudah berbincang dengan Pak Tahir, investasinya di sini sekitar 500 miliar rupiah. Bagaimana dengan return of investment-nya? Ya, kami yakin bahwa kita biasa targetkan dalam rumah sakit itu yang pasti adalah kita dalam 18 bulan pertama, kita secara operasional sudah positif. Itu yang menjadi satu step pertama. 18 bulan? Ya, satu setengah tahun. Itu satu setengah tahun sudah cash flow positif? Ya, di rumah sakit-rumah sakit yang lain, misalnya kita kayak Bandung, kita bisa capai itu sebelum satu tahun. Sebelum satu tahun sudah cash flow positif? Jadi kami yakin dengan experience kita untuk bisa manage rumah sakit, dengan kita punya cost modeling juga, saya yakin bahwa kita bisa mencapai sesuai target dan sesuai budget yang kita harapkan. Kira-kira break even-nya kapan Pak? Break even rata-rata mungkin kita lihat bisa dari 5 sampai 7 tahun. 5 sampai 7 tahun? Tetap ini investasi jangka panjang begitu ya Pak? Tetap. Nah, apakah Maya pada grup kedepannya akan investasi di bidang lainnya? Secara grup kita tetap fokus utama kita satu adalah di rumah sakit. Kita selain ini ada rumah sakit kami yang ke-7, kita pun juga akan membangun rumah sakit kami yang ke-8 yaitu di Jakarta Timur. Dan kedepannya kita akan mencari beberapa rumah sakit lagi untuk bisa ada sebagai prospek pembangunan. Jadi kedepannya rumah sakit Maya pada akan menjadi pilar daripada grup usaha Maya pada, tapi tetap grup usaha Maya pada hanya bukan hanya rumah sakit saja. Di sana ada perbankan, ada juga property. Jadi itu menurut saya jadi satu hal yang complementary juga. Kita memastikan bahwa Maya pada Healthcare ini bisa menjadi salah satu tumpuan utama daripada Maya pada Group. Baik, kalau misalnya kita melihat healthcare sendiri ya, banyak sekali mungkin masih ada pemerintah sendiri nanti kota IKN ini akan menjadi kota administrasi dan banyak sekali pejabat yang sebenarnya mereka juga berobat di luar negeri begitu ya Pak. Nah, apakah Anda juga bisa menawarkan beberapa fasilitas yang bisa bersaing dengan negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia ataupun Penang sekarang gitu? Nah, apakah Anda juga bisa confident bahwa Maya pada hospital di IKN ini bisa melayani mereka semua? Harapan kami bukan hanya kita bisa menahan devisa keluar, tapi kami pun juga bisa karena kita posisi di IKN, kami pun juga bisa menge-attract pasien daripada Malaysia. Yang melihat bahwa, oh di sini IKN, rumah sakit internasional sudah berpartnership dengan rumah sakit-rumah sakit lainnya, mereka bisa menjadi satu opsi tambahan. Jadi harapan saya bukan hanya kita bisa menahan laju devisa keluar, tapi kita juga bisa menarik devisa masuk ke Indonesia. Dan harapan saya IKN ini bisa menjadi satu contoh bagi rumah sakit-rumah sakit ini. Bagaimana bisa mempermudah pemindahan dokter yang pindah, misalnya mereka punya praktek di Jakarta atau di Pulau Jawa untuk bisa pindah ke IKN. Jadi bagaimana kita cara mempermudah proses tersebut dan Kemenkes sangat sportif dan mereka akan sedang mencari jalan. Karena rumah sakit di sini bukan hanya kita saja, ada beberapa rumah sakit lain. Dan mereka masih mempunyai masalah yang sama. Jadi menurut saya ini menjadi satu tugas dari Kemenkes ini untuk bisa mempermudah proses tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Baik Pak Jonathan, tentunya tadi Anda juga menyebut ada beberapa kebutuhan lokal yang nanti maya pada hospital sudah langsung akan supply begitu ya. Nah untuk penciptaan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh kawasan lokal ini seperti apa? Setiap rumah sakit rata-rata kita membutuhkan antara 600-800 tenaga kerja baru. Dan kami harapkan kami bisa mencari tenaga kerja semua dari daerah sini semua. Jadi kami harapkan kami bisa menambah sekitar 600-800 lapangan kerja yang baru di daerah sini. 600 hingga 800 lapangan kerja dan ini cukup banyak ya Pak Jonathan. Kalau misalnya kita lihat kemarin ada beberapa headline begitu ya diberita. Pak Jokowi bilang oh kalau misalnya mau pindahkan ASN ke IKN ini harus kasih insentif baru mau pindah. Nah kalau misalnya dari segi SDM nakes dan juga dokter ini seperti apa? Apakah dari maya pada grup nantinya juga akan menawarkan insentif khusus untuk dokter-dokternya? Pasti pertama kita akan menawarkan insentif yang bagus supaya mereka bisa ke IKN. Boleh ada bocoran Pak mungkin nanti ada dokter yang tertarik? Ini masih dalam diskusi. Tapi saya pun juga kemarin malam ngomong dengan Kemenkes bagaimana bisa mempermudah pemindahan dokter yang pindah misalnya mereka punya praktek di Jakarta atau di Pulau Jawa untuk bisa pindah ke IKN. Jadi bagaimana kita cara mempermudah proses tersebut dan Kemenkes sangat suportif dan mereka akan sedang mencari jalan. Karena rumah sakit di sini bukan hanya kita saja ada beberapa rumah sakit lain dan mereka masih mempunyai masalah yang sama. Jadi menurut saya ini menjadi satu tugas dari Kemenkes ini untuk bisa mempermudah proses tersebut. Baik kalau misalnya kita lihat memudahkan proses tersebut apalagi sekarang ini di IKN gitu ya Pak. Kita lihat fasilitas di kota-kota besar lain seperti Jakarta, Surabaya jauh lebih memadai. Bagaimana nanti IKN bisa bersaing dengan kota-kota tersebut? Pasti tentu ini butuh waktu. Tapi yang saya lihat dari kemarin laporan sebulan lalu dan sampai sekarang perkembangan di sini sangat-sangat pesat. Jadi saya yakin dalam pembukaan kita pada pertengahan tahun depan saya yakin pasti ini akan sangat berbeda. Dan saya optimis bahwa kita bisa memenuhi semua kebutuhan daripada lakukan kerja kami dalam masalah kebutuhan mereka lokal yang di sini. Pembukaannya itu tahun depan ya Pak Jonathan ini Juli 2024 sudah harus semuanya sudah siap. Nah apakah sekarang sudah ada dokter yang dikumpulkan untuk dipindahkan ke IKN? Sedang kami diskusikan, kita sedang mapping dok-dokter kebutuhannya spesialisasi apa saja, dokter mana saja yang kita perlu cari dari daerah setempat, dan mana saja yang kita mungkin perlu kita kirimkan dari Jakarta. Baik, apakah nanti ada dokter-dokter unggulan yang akan dipindahkan dari Maya pada hospital di berbagai daerah ke IKN? Harapan kami demikian. Jadi mungkin ada beberapa dokter, mereka bisa seminggu sekali atau dua minggu sekali bisa ke sini praktek, ketemu pasien, dan juga mengajari para dok-dokter setempat tentang best practices bagaimana. Baik, kita sudah melihat ada Menteri Kesehatan, Pak Budi. Terima kasih, Pak Budi. Pak Budi, ini sekalian mungkin ya kita bisa menanyakan bersama terkait dengan SDM nantinya ke depannya di IKN, apalagi untuk Knuckles dan juga pihak kedokteran. Seperti apa nanti planningnya ke depannya? Pertama saya ucapkan terima kasih. Dan Tantahir sama Bapak yang sudah mau menginisiasi duluan membangun rumah sakit IKN. Kita butuh rumah sakit di sini yang kualitasnya internasional. Jadi karena banyak nanti pejabat-pejabat negara di sini dan harapan saya nantinya malah bisa menahan masyarakat Kalimantan itu banyak yang nyeberang ke Malaysia. Kalau bisa itu ditahan di sini. Malah lebih bagus lagi kalau orang Malaysia bisa masuk ke sini karena bagus. Nah untuk supaya bisa standarnya internasional itu saya minta ke BIO. Mohon infrastrukturnya dibangun kelas internasional, SDM-nya juga internasional. Kalau SDM-nya internasional kan harus diisi bukan hanya oleh dokter-dokter Indonesia, tapi juga ditambah dengan dokter-dokter dari luar negeri yang terbaik. Dan saya pasti akan mendukung. Bagaimana Pak cara dukungannya tersebut? Kalau misalnya kita lihat kemarin Pak Jokowi kan juga sudah bilang ya, mau memindahkan ASN aja kayaknya harus dikasih insentif begitu ya Pak. Nah kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri bagaimana? Kalau Kementerian Kesehatan kan ini kunyanya beliau ya. Kementerian Kesehatan tugasnya memfasilitasi swasta. Kita akan memastikan bahwa regulasinya kita itu terbuka agar misi kita tadi ingin menjadikan rumah sakit ini kelasnya internasional. Jadi harus fasilitas prasarana-prasarananya dokternya pun harus kelasnya internasional. Nah aku yakin pasti bisa mencari masyarakat yang terbaik. Tapi kita dukung sekali. Potensi devisa asing yang bisa kita tarik ke IKN untuk bidang kesehatan seperti apa Pak? Saya merasa nomor satu, ini bangun dulu. Kalau bisa kita tahan yang keluar. Karena banyak orang kaya di Kalimantan kan luar semua ke Malaysia atau Singapura. Itu ditahan. Nanti kalau udah bisa, nah kita tarik kan dari Malaysia ke sini. Tapi mimpinya saya sih, ini kan Malaysia deket sama sini. Ini harusnya kalau bisa ditarik itu benar-benar keberhasilan. Jadi rumah sakitnya benar-benar kelasnya-benar. Saya yakin harusnya bisa orang Indonesia. Pasti bisa Pak. Dokternya perusahaan pasti bisa. Jadi mohon dukung aja ya. Dan saya pasti akan dukung. Siap. Supaya jadi berkelas internasional. Siap. Sarana-prasana dan tenaga kesehatannya harus berkelasnya. Baik Pak Budi, terakhir mungkin pesan-pesan untuk masyarakat. Yang nantinya juga mungkin akan ikut pindah ke IKN. Baik-baik, saya putih juga. Ini masyarakat. Yang penting kan rumah sakit, sekolah. Itu harus ada dulu. Itu sebanyak sekali lagi. Saya terima kasih. Saya tadi baru lihat juga tempatnya Kemenkes. Kita juga rencananya bangunnya bulan depan. Saya bilang nggak boleh kalah cepat sama beliau. Siap. Saya bisa lebih kesuk. Jadi Kementerian Lembaga juga harus kesuk. Karena nggak mungkin orang mau pindah kalau nggak ada rumah sakit ya. At any time orang bisa sakit. Rumah sakit sekolah itu menurut saya harus ada duluan. Supaya nanti yang tinggal sini merasa tenang. Saya titip juga rumah sakit nanti. Mayavada. Kalau bisa, siapkanlah yang untuk masyarakat umum. Jadi kan di sini kelas internasional bagus. Tapi harus disediakan sebagian untuk masyarakat umum. Karena di sini juga kan ada masyarakat yang bisa merasakan lah. Layanan rumah sakit bagus. Saya juga bilang ke teman-teman di Kemenkes. Kita bangun. Bangun juga buat kelas BPJS-nya. Biar mereka masyarakat di sini juga bisa memanfaatkan. Oh, datang Ibu Kota baru bukan hanya untuk pendatangnya saja. Tapi buat masyarakat sekitar juga ada dampak peningkatan layanan kesehatan. Baik, terima kasih Pak Bunga. Kami akan menyaksikan bersama. Terima kasih. Mayavada Hospital. Siap, terima kasih. Hospital Kelas Internasional. Terima kasih.